Musik Dengan demikian, maka pemilu 2019 sudah berada di depan mata. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019, aktivitas kampanye sudah kita mulai. Inilah tahapan yang cukup krusial karena ada potensi munculnya gesekan di masyarakat. Kita berharap kampanye ini berjalan lancar sehingga pesta demokrasi di daerah kita berjalan dengan damai, aman dan tertib. Yang paling penting sesuai konstitusi bahwa pemilu harus berjalan langsung umum bebas dan rahasia dan jujur dan takdir. Musik Tahapan kampanye untuk pemilihan umum 2019 resmi dimulai. Untuk Provinsi Aceh, tahapan kampanye dimulai usai deklarasi kampanye damai yang digelar Komisi Independen Pemilihan Aceh di lapangan melang padang banding Aceh, Minggu 23 September 2018 pagi. Deklarasi pemilu damai ditandai dengan penandatanganan deklarasi pemilu damai dan juga ikrar kampanye anti-hoaks dan juga sara oleh seluruh pimpinan partai baik lokal maupun nasional. Komisioner KIP yang membindangi divisi kampanye KIP Aceh, Akmal Abzal, mengatakan sejak hari ini seluruh calon sudah boleh melakukan kampanye baik tetap muka maupun di berbagai media. KPU telah menetapkan bahwa pemilu presiden dan juga pemilu legislatif akan berlangsung pada 17 April 2019, mulai hari ini 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Aktivitas kampanye segera dimulai dan juga pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensa berharap pelaksanaan kampanye berjalan lancar sehingga testa demokrasi di Aceh berjalan dengan damai, aman dan juga tertib. Pemilu 2019 akan diukuti oleh dua pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, nomor urut satu pasangan Joko Widodo Ma'ruf Adin, serta pasangan nomor dua Prabowo Subianto Sandiaga Salahudin Uno. Untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sebanyak 1.298 calon akan bersaing memperebutkan 81 kursi dewan, sementara untuk anggota DPD tercatat 46 orang calon. Terima kasih telah menonton!